Satuan Reskrim dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polores Kabupaten Bawasa, Sulawesi Barat membekuk seorang pria karena mencaboli adik kandungnya sendiri. Ironis, ini tindakan pelaku justru mengikuti sang ayah yang telah lebih dulu kerap melampiaskan nafsu bejatnya hingga korban hamil 6 bulan. Inilah saat di mana polisi mengamankan seorang pria parubaya asal Tawalian, Mamasa, Sulawesi Barat bersama putranya yang baru berusia 22 tahun. Mereka diamankan karena diketahui telah mencaboli anak sekaligus adik kandungnya sendiri yang masih berusia belia. Selain ayah dan anak ini, polisi juga sebelumnya telah membekuk pelaku lain yang juga merupakan sepupu korban tak jauh dari rumah kediamannya. Saat diperiksa polisi, ayah korban mengaku telah melakukan pencabulan saat korban masih duduk di bangku kelas RAM SD. Sedang sang kakak telah melakukan pencabulan sejak korban duduk di bangku kelas 1 SMP. Kasus ini terungkap setelah pelaku terakhir yang tak lain sepupu korban tertangkap tangan melakukan pencabulan. Warga yang resah kemudian melaporkan kasus ke tokoh agama setempat dan pihak kepolisian lantaran korban diketahui hamil 6 bulan. Oleh karenanya sebelum penangkapan ini, korban telah terlebih dahulu diamankan unit PPA dan menjalani pemeriksaan tim medis. Korban kini mengalami trauma berat dan masih dalam perlindungan tim unit PPA Polres Kabupaten Mamasa. Sementara ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat kepolisian. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan.